Intro Kisah ini berasal dari cerita payung hitam di twitter yang linknya dapat teman-teman lihat di kolom deskripsi jadi begini ceritanya Kisah ini bermula di sebuah kota kecil yang berada di dataran tinggi yang pasti kota ini berada di luar pulau Jawa Yang mengalami kisah ini sebut saja namanya Adit yang terjadinya sudah cukup lama, yaitu di tahun 2004 Saat itu Adit ini tinggal di kota kecil itu Dia juga baru menikah dan baru punya satu anak Adit dibesarkan di kota itu Tapi sebenarnya keluarganya itu pendatang di kota itu Karena asli asal keluarga Adit ini dari sebuah desa yang jaraknya sekitar 4 jam dari kota itu Dan Adit juga lahir di desa itu Kehidupan keluarga Adit di kota itu terbilang cukup sulit secara ekonomi Mulai dari bapaknya Adit, almarhum Pak Rudin sejak menetap di kota itu nggak punya pekerjaan tetap karena penyakit yang tidak pernah sembuh Tapi saat itu di tahun 2004 Pak Rudin sudah lama meninggal Adit juga saat itu sudah menjadi kepala keluarga untuk istri dan satu anaknya Juga tidak punya pekerjaan tetap Dia cuma pekerja panggilan Misal ada panggilan benerin genteng Para bola, bahkan gali sumur Adit baru bekerja dan dapat penghasilan Itu juga biasanya panggilan yang cuma dari tetangganya saja Jadi jika tidak ada panggilan Adit tidak bekerja Jadi status Adit ini saat itu bisa dikatakan pengangguran Sebenarnya aset harta semacam lahan, kebon, dan tanah Orang tuanya punya banyak aset itu Tapi berada di desa asalnya Adit selalu bingung kenapa orang tuanya lebih memilih ninggalin desa dengan banyak aset milik keluarga mereka dan lebih memilih tinggal di kota yang sulit mendapatkan pekerjaan Adit sudah beberapa kali minta izin dengan ibunya kalau dia mau pindah ke desa asal keluarganya yang dipikirkan Adit daripada tinggal di kota dengan pekerjaan dan penghasilan yang tidak menentu lebih baik tinggal di desa untuk bertani karena disana banyak lahan kebun dari almarhum Pak Rudin yang bisa dimanfaatkan tapi ibunya selalu melarang Adit bahkan sangat melarang Adit untuk menginjakan kaki di desa itu oh iya saat itu Adit ini belum pernah sekalipun ke desa itu di masa dewasanya Adit bingung dan selalu nanya tapi ibunya selalu menjawab kalau keluarganya ada masalah dengan warga desa disana ibunya takut jika Adit kesana warga desa punya niat jahat dengan dia entah itu diguna-guna atau santet Adit pun selalu nanya apa penyebab warga desa memusuhi keluarganya tapi ibunya selalu menutupi soal itu dan hanya menganggap seolah-olah kalau Adit ini masih anak-anak yang belum pantas tahu soal itu karena sudah resah dengan kehidupan yang tidak menentu akhirnya tanpa persetujuan ibunya Adit membawa istri dan satu anaknya ke desa itu yang niat awalnya Adit ini mau mencari tahu dulu dimana letak lahan kebun Pak Rudin dan Adit berencana mau menetap di desa itu dengan menjadi petani di lahan kebun milik keluarganya akhirnya sampailah Adit di desa itu yang mana desanya memang benar-benar desa terpencil yang berada di kawasan dataran tinggi pegunungan desanya juga masih sangat sepi karena hanya ada sekitaran 30 rumah yang semua masyarakatnya berprofesi sebagai petani kebun di desa itu juga belum ada sekolah dan belum ratanya akses jalan yang bisa diakses kendaraan kenapa bisa begitu karena menurut narasumber yang sedikit menceritakan sejarah desanya desa itu dulunya hanyalah perkebunan dan bukan desa jadi karena petani pemilik kebun di wilayah itu harus memakan waktu seharian untuk menuju ke kebunnya karena pada mulanya emang sama sekali gak ada akses kendaraan jadi karena itu banyak petani lebih memilih tinggal sementara di rumah kebun secara perlahan makin banyak petani yang membangun rumah kebun yang lambat laun akhirnya banyak dari mereka lebih memilih untuk tinggal menetap di sana dan jadilah sebuah desa kembali ke soal adit akhirnya adit pertama kalinya sampai di desa itu semua masyarakat desa di sana ramah dan murah senyum jika melihat muka asing di desanya karena itu akhirnya adit pun mudah untuk memulai interaksi yang niatnya mau nanya-nanya soal lahan kebun milik Pak Rudin dan mencari kenalan Pak Rudin di desa itu yang dipikirkan adit siapa tahu masyarakat bisa memberikan informasi tapi saat masyarakat tahu kalau adit ini adalah anak dari Pak Rudin mereka yang tadinya ramah dan murah senyum tiba-tiba menjadi takut dan menghindar dari adit bukan cuma satu tapi beberapa masyarakat desa semuanya seperti itu disini adit mulai mikir soal yang diceritakan ibunya kalau keluarganya ada masalah dengan warga sepertinya benar-benar ada masalah yang serius tapi adit belum nyoba nyari tahu karena tujuan utamanya bukan menyelesaikan masalah keluarganya akhirnya adit bertemu dengan salah satu warga desa yang bernama Pak Hajir yang ngaku sebagai teman baik Pak Rudin dulu akhirnya adit dan istrinya dibawa ke rumah Pak Hajir bahkan Pak Hajir mempersilahkan adit untuk tinggal sementara di rumahnya Pak Hajir juga ternyata tahu dimana letak lahan kebun milik Pak Rudin yang niatnya besok adit mau dibawa ke beberapa lahan kebun milik bapaknya besokan harinya Pak Hajir dan adit mereka berdua pergi ke lahan Pak Rudin yang jaraknya satu jam berjalan kaki dari desa itu karena akses ke lahan kebun milik Pak Rudin hanya bisa dengan jalan kaki saat mereka sampai ke lahan kebun milik Pak Rudin ternyata lahannya itu sudah banyak rumput dan tanaman liar yang tinggi-tinggi sekali karena memang lahannya itu sudah tidak terurus selama berpuluh-puluh tahun sejak ditinggalkan keluarga adit ini tapi ada satu hal yang buat adit ini heran karena dia melihat kresek warna merah yang seolah dijadikan bendera penanda yang berada di perbatasan lahan milik Pak Rudin ternyata kresek merah itu memang sengaja dibuat warga sebagai penanda pembatas karena masyarakat desa gak mau menginjakan kakinya di tanah milik Pak Rudin kesannya masyarakat desa seolah seperti takut dengan keluarganya yang akhirnya adit bertanya kepada Pak Hajir kenapa masyarakat desa begitu anti dan takut dengan keluarganya pada awalnya Pak Hajir tidak mau menjawab dan hanya diam kemudian mengalihkan ke pembahasan yang lainnya setelah itu mereka pun lanjut lagi melihat lahan lainnya yang masih ada di sekitaran situ sambil jalan-jalan melihat-lihat Pak Hajir jelaskan kalau Pak Rudin dulunya orang terkaya di desa punya banyak lahan kebun yang semuanya itu luas-luas bahkan Pak Rudin sampai membangun musola di desa itu yang dia hibahkan untuk masyarakat desa tapi saat itu keadaan musolanya sudah terbengkalai selama berpuluh-puluh tahun karena masyarakat desa tidak ada yang mau beribadah di musola itu Adit pun makin penasaran kenapa sebegitu bencinya masyarakat desa dengan keluarganya Adit pun bertanya untuk yang kedua kalinya pada Pak Hajir tapi Pak Hajir hanya menjawab kalau itu hanya masa lalu mungkin nanti masyarakat desa juga sudah mulai terbiasa mereka pun sama-sama terdiam dan melanjutkan jalannya untuk melihat-lihat lagi lahan lainnya milik Pak Rudin setelah mereka melihat-lihat semua lahan kebun milik Pak Rudin ternyata semua lahannya itu diberi penanda dengan warga desa Adit pun makin kepikiran soal itu tapi Adit juga gak begitu berusaha mencari tahu karena tujuan utama dia hanya untuk mencari tahu dimana lahan milik bapaknya dan mulai memanfaatkan lahan itu dengan bertani setelah itu mereka kembali ke desa dan keesokan harinya Adit sendiri pergi ke lahan kebunnya karena kata Pak Hajir untuk sampai ke lahan kebunnya hanya mengikuti jalan setapak saja biasanya masyarakat desa juga jalan kaki lewat situ karena itu Adit juga percaya diri dan sama sekali gak takut untuk jalan sendiri karena memang ada jalan setapak yang tinggal trekking saja selama kurang lebih satu jam berjalan akhirnya Adit pun berjalan dan pergi sendiri untuk mulai membersihkan lahan kebunnya sebenarnya Adit juga sudah mencoba buat mencari bantuan jasa warga di desa itu yang mau membantu dia untuk membuka lahannya tapi karena Adit gak bisa bayar langsung jadinya ia kesulitan mendapatkan bantuan ditambah lagi dia juga sudah tercemar karena masa lalu keluarganya di desa itu yang membuat kebanyakan warga takut dengan apapun yang berhubungan dengan keluarganya Adit ini Adit pun mulai berjalan ke lahan kebunnya yang melewati perkebunan warga semakin masuk ke wilayah perkebunan pohon-pohon atau vegetasinya semakin padat dan gelap setelah sejam berjalan Adit mulai merasa aneh dengan situasinya karena semakin lama dia berjalan dia merasa suasananya berbeda dengan kemarin waktu dia lewatin dengan Pak Hajir padahal Adit jalan yang hanya ngikutin satu-satunya jalan setapak disini Adit sudah merasa tersesat karena dia ada di situasi yang sama sekali asing pada akhirnya karena takut tersesat lebih lama lagi dan makan waktu lebih banyak lagi akhirnya Adit pun memutuskan untuk putar balik jalan ke arah desa setelah jalan balik Adit benar-benar ngerasa aneh karena dia ketemu dengan batang pohon tumbang yang nutupin jalan setapaknya pohonnya bukan pohon baru tumbang yang kelihatan pohon itu sudah lama tumbang dan nutupi jalannya pohonnya juga tidak begitu besar pokoknya masih bisa untuk dilewatin masalahnya saat sebelumnya dia lewat Adit sama sekali gak ketemu pohon tumbang yang nutupin jalan padahal jalan itu yang tadi dia lewati karena Adit ini putar balik yang artinya melewati jalan yang beberapa menit yang lalu dia lewati tapi situasinya sudah beda sekali termasuk pohon itu disini Adit ngerasa heran tapi gak gitu takut karena dia masih ada di jalan setapak yang biasa dilalui warga kalau mau ke kebunnya yang artinya itu masih di tempat yang dapat diakses manusia lalu Adit pun terus jalan mengikuti jalan setapak berharap bertemu dengan warga tapi setelah terus jalan mengikuti jalan setapak itu Adit kaget lagi karena mendengar suara air terjun dia terus jalan dan ternyata jalan setapak itu memang mengarah ke air terjun yang membuat Adit heran ini sama seperti dengan pohon tadi karena sebelumnya dia sama sekali gak melihat ada air terjun bahkan kemarin pun saat dia jalan dengan Pak Hajir Adit ini sama sekali gak ketemu dan lihat ada air terjun yang dipikirkan Adit dia makin jauh tersesat tapi saat Adit melihat air terjun itu dia benar-benar takjub karena air terjun itu memang benar-benar indah yang dia sendiri gak nyangka dibalik desa ini ternyata ada air terjun seindah itu karena waktu sudah menjelang siang Adit akhirnya berhenti sejenak di air terjun sekaligus berhenti makan siang sambil menikmati keindahan alam yang persis dihadapan dia selesai makan Adit melihat-lihat sungainya yang memang jernih yang akhirnya Adit ini mutusin untuk mandi di sungai itu dan dia masuk ke sungai yang hanya sedalam pinggangnya saat dia menyelam untuk membasahi kepalanya di dalam air samar-samar Adit mendengar suara tangisan wanita Adit pun kaget dan langsung mengeluarkan kepalanya dari air dan suara itu menghilang yang seolah suara itu berasal dari dalam air Adit sempat ngerasa mungkin itu hanya perasaannya saja akhirnya dia coba lagi untuk masukkan kepalanya ke air Adit pun langsung bangun dan keluar dari sungai itu ternyata dia memang benar-benar mendengar suara teriakan wanita di air dia juga merasa suara itu sangat familiar tapi dia gak tahu itu suara apa akhirnya karena sudah takut Adit pun langsung memakai baju dan pergi melanjutkan perjalanannya mengikuti jalan setapak yang memang terputus di sungai itu tapi di sungai itu semacam ada jembatan tapi bukan jembatan persisnya karena hanya sebatang pohon besar yang seolah digunakan warga untuk menyebrang sungai karena disebrang sungai jalan setapaknya masih berlanjut Adit pun terus mengikuti jalan itu lagi lalu gak lama kemudian Adit mulai tenang karena melihat ada asap dia pun mencoba mencari sumber asapnya yang ternyata asapnya bersumber dari satu gubuk ternyata disana ada seorang bapak-bapak petani yang sedang duduk di hadapan api Adit pun coba menghampiri bapak-bapak petani itu yang niatnya mau berbahasa-bahasi dan menanyakan arah ke desanya tapi saat Adit bertanya arah ke desa bapak petani itu malah menawari Adit makan siang jadi karena sebelumnya Adit sudah makan dan masih kenyang dia pun menolak ajakan itu secara sopan lalu bapak petani itu jawab yang membuat Adit ini heran karena dia bilang begini ayolah makan saya sudah siapkan makanan untuk nak Adit saat itu Adit heran yang seolah-olah bapak petani itu sudah menunggu dia dan dia juga tahu nama Adit padahal sebelumnya Adit belum memberitahu namanya disini Adit masih mikir mungkin saja bapak-bapak penani itu juga sama kayak Pak Hajir teman bapaknya dulu tapi tetap saja itu benar-benar aneh sangat aneh mau menanyakan pun Adit gak berani lalu bapak petani itu mengajak Adit masuk ke dalam gubuknya untuk makan saat di dalam Adit pun menjadi kaget karena dia melihat makanan yang sudah disiapkan dua porsi yang benar-benar sudah siap dipiring makanannya juga sedikit aneh dengan situasi rumah gubuk yang berada di tengah-tengah hutan dan perkebunan tapi makanan yang ada di dalam gubuk bapak-bapak petani itu benar-benar makanan mewah hingga lengkap dengan buah-buahannya seperti anggur apel dan jeruk makanannya juga benar-benar enak hingga Adit pun benar-benar lahap memakannya saat sedang makan bapak petani itu tiba-tiba ngomong yang buat Adit menjadi bingung karena sama sekali gak ngerti maksud perkataannya apa jadi dia ngomong begini bapakmu itu tidak menepati janjinya sekarang semua yang dimiliki bapakmu bukan milik kalian lagi disini Adit benar-benar kebingungan maksudnya apa hingga Adit memberanikan diri untuk bertanya maksudnya apa ya tapi bapak petani itu kembali mengulangi ucapannya bapakmu tidak menepati janjinya berulang kali bapak petani itu mengulangi kalimat itu berkali-kali tapi Adit sama sekali gak memahaminya akhirnya Adit pun gak berani bertanya lagi dia hanya mengangguk-angguk seolah mengerti maksud dari bapak-bapak petani itu setelah selesai makan bapak petani itu mempersilahkan Adit pulang ke desanya yang katanya ikutin aja jalan setapak itu nanti akan tiba di desa Adit pun pamit dan melanjutkan perjalanannya dengan mengikuti jalan setapak itu baru beberapa menit Adit berjalan dia langsung ingat situasi jalannya yang persis seperti kemarin dia lewati dengan Pak Hajir dia terus jalan dan gak lama kemudian saat itu sudah sore Adit pun sampai di desa sampai di desa Adit berpapasan dengan salah satu warga tapi saat warga itu melihat Adit dia benar-benar ketakutan seperti melihat hantu yang akhirnya warga itu pun lari ketakutan gak lama kemudian Adit ini didatangin dengan kerumunan warga yang semuanya histeris melihat Adit yang akhirnya dia dibawa ke rumah Ustadz karena di desa itu biasanya kalau ada masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib misal seperti kerasukan Ustadz itu selalu dipercaya warga untuk bantu menyelesaikan masalahnya awalnya Adit juga bingung tanpa basa-basi dia langsung dibawa warga ke rumah Pak Ustadz disana Adit didudukan menjadi tontonan warga yang berperumunan melihat Adit ini ternyata kenapa bisa warga membawa Adit ke rumah Ustadz ternyata Adit ini sudah hilang selama dua tahun yang saat itu istri dan anaknya pun sudah kembali ke kota karena Adit tidak ditemukan jadi ceritanya saat Adit ini pergi di rekelahan kebunnya dia ini gak kembali lagi hingga dia dinyatakan hilang tersesat di hutan wilayah desa itu karena itu keluarga Pak Hajir dan dibantu beberapa warga termasuk Pak Ustadz juga sudah mencari Adit hingga menelusuri hutan tapi hingga berminggu-minggu Adit gak ditemukan karena sudah lama berminggu-minggu Adit tidak ditemukan istrinya seolah pasrah kalau Adit ini sudah gak ada hingga istrinya pun kembali ke kotanya tanpa Adit hingga setelah dua tahun Adit ini hilang yang mana warga juga sudah mulai lupa dengan kejadian itu tiba-tiba Adit ini kembali dengan keadaan segar yang sama sekali gak terlihat kalau dia dalam keadaan kritis karena biasanya orang yang bertahan hidup di hutan atau tersesat di hutan pasti keadaannya sangat kritis tapi Adit ini benar-benar normal layaknya orang yang baru pulang dari kebun tapi yang dirasakan Adit kalau dia tersesat hanya seharian dan betapa kagetnya Adit saat itu saat dia sedang ada di rumah Pak Ustadz dan itu sudah tahun 2006 padahal saat dia ke lahan kebunnya itu di tahun 2004 mendengar penjelasan Adit akhirnya Adit ini dibawa ke rumah Pak Hajir disana Adit Pak Hajir dan Pak Ustadz mau mencari tahu sebenarnya apa yang dialami Adit disitu juga Adit menceritakan secara rinci apa yang dia alami seperti dia sadar tersesat ketemu air terjun hingga bertemu bapak-bapak tua yang ada di kubuknya mendengar soal air terjun Pak Hajir dan Pak Ustadz langsung ingat soal satu hal Pak Rudin bapaknya Adit karena di desa mereka sebenarnya gak ada air terjun tapi di desa mereka ada air terjun yang persis seperti yang dilihat Adit tapi air terjun itu gak kasat mata hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya karena Adit sudah melihat air terjun itu Pak Hajir terpaksa menceritakan soal Pak Rudin yang sebenarnya Pak Hajir gak mau menceritakan soal itu karena itu memang gaib dan Pak Hajir juga tahu kalau keluarganya Adit sudah berusaha menutupi soal itu selama berpuluh-puluh tahun tapi kali ini Pak Hajir terpaksa yang akhirnya Pak Hajir pun menceritakan karena air terjun itu kuat hubungannya dengan almarhum Pak Rudin jadi dulunya jauh sebelum Adit ada dan Pak Rudin masih menjadi warga desa itu Pak Rudin memang dikenal sebagai orang terkaya di desa Pak Rudin juga dikenal sangat baik dermawan yang sama sekali tidak sombong tapi Pak Rudin mendapatkan kekayaannya dengan cara yang salah karena Pak Rudin melakukan pesugihan yang menumbalkan janin dari istrinya yang berusia lebih dari 6 bulan dan ini terjadi di tahun 70-an menurut masyarakat juga hal itu sudah beberapa kali dilakukan oleh Pak Rudin yang akhirnya pesugihan itu terbongkar yang semua masyarakat tahu dan menjadi resah karena itu dan soal air terjunnya jadi setiap istrinya Pak Rudin keguguran beberapa hari sebelumnya istrinya selalu bermimpi dan nyidam air terjun yang awalnya itu seolah penanda akan terjadi keguguran dan sehari sebelum istrinya keguguran Pak Rudin selalu pergi dan tidak berada di rumah tapi ada beberapa masyarakat desa yang bisa melihat ada aura lain yang berbentuk air terjun di hujudnya Pak Rudin masyarakat yang bisa melihat air terjun itu memang ada yang berada di hutan Pak Rudin telah mempersembahkan janin bernyawa dari istrinya ke air terjun itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan hingga akhirnya semua masyarakat desa tahu dan keluarga Pak Rudin disudutkan oleh kebanyakan warga hingga akhirnya Pak Rudin menghentikan persekutuannya dengan jin tapi menghentikan persekutuan gak segampang itu karena yang awalnya jin yang sebagai sekutunya saat itu berubah menjadi musuhnya dan setelah itu Pak Rudin mulai diserang penyakit-penyakit aneh dan itu terjadi saat Adit baru lahir oleh karena itulah Pak Rudin pindah dan kabur dari desa itu ke sebuah kota kecil dimana Adit ini dibesarkan hingga setelah lama menahan sakit yang tidak pernah sembuh yang saat itu sudah menetap di kota akhirnya Pak Rudin meninggal karena penyakit misterius itu karena penyakitnya tidak pernah terdeteksi secara medis disini Adit akhirnya mengerti mengapa ibunya selalu merahasiakan soal itu dan kenapa ibunya selalu melarang keras Adit untuk menginjakan kakinya di desa itu dan juga kenapa keluarganya lebih memilih hidup miskin di kota sedangkan di desa keluarganya memiliki banyak aset kekayaan dan satu hal lagi soal pertemuan Adit dengan bapak-bapak petani itu yang mana bapak petani itu berkali-kali mengatakan bapakmu tidak menepati janjinya sekarang yang dimiliki bapakmu bukanlah milik kalian lagi akhirnya Adit mengerti maksud dari bapak-bapak tua itu yang diakini itu bukanlah manusia tapi sebangsa jin yang mungkin jin tempat almarhum Pak Rudin melakukan pesukihan dan diakini juga jin itulah yang membuat Adit ini tersesat yang ternyata dia telah hilang selama dua tahun benar-benar suatu kejadian yang aneh dan mengerikan apa yang dialami Adit terutama saat dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi baiklah sekian dulu episode kali ini terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan cerita ini jaga kesehatan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati